Bisa diikuti semua persisifan, ketikkan di Google Zoom Meeting. Sudah Bapak-Ibu? Oke, lanjut kita, kita kemudian melakukan yang namanya registrasi di Zoom Meeting. Setelah Bapak-Ibu tadi ketikan di Google, kita bikin ya, di Zoom Meeting menggunakan username dan password. Bapak-Ibu yang untuk registrasinya menggunakan yang namanya sign up ya, sign up is free. Kemudian diregistrasi menggunakan email Bapak-Ibu semuanya, isikan email, kemudian isikan password yang bisa dihapal. Jangan sampai lupa, kalau lupa nanti tinggal mengetikkan reset password. Sudah? Bisa Bapak-Ibu? Oke, lanjut. Setelah di-sikin, masukkan email dan password. Masukkan di-sikin ya. Kemudian kita buat Schedule ya. Schedule Meeting. Jadi Schedule Meeting-nya kita bisa buat di sini. Nanti kita buat acaranya dari kegiatan kita. Ini alaman utama, Jum, ya. Ketika kita sudah registrasi, ini alaman Jum kita. Di atas ada Schedule Meeting. Kemudian ada Join Meeting. Kemudian ada namanya Hot Meeting. Nah, ini tiga nih. Kalau kita ingin membuat acara seperti ini, menggunakan Zoom, kita pakai yang namanya Schedule Meeting. Jadi kita buat dulu Schedule Meeting-nya. Seperti ini. Kemudian kalau kita ingin men-join seperti kegiatan webinar yang tadi. Kemudian kalau kita menjadi host meeting, kita akan klikkan di sini. Yang ketiga ini. Jadi toolbar Zoom Meeting itu terdiri dari tiga. Yang pertama untuk membuat kegiatan, kita bisa menggunakan Schedule Meeting. Kalau kita mau join acara kegiatan webinar, acara Zoom Meeting lainnya, atau kita mau membuat media pembelajaran kepada seluruh siswa kita sebagai pembelajaran. Nah, ini dia. Oke, Bapak-Ibu sudah dibuat. Kemudian ketika kita sudah membuat tampilan Zoom Meeting, kita buka Zoom Meeting-nya. Nah, Zoom Meeting-nya seperti ini. Nah, tinggal klik Zoom Meeting, nanti akan tampil, ya, lakukan join with computer. Jadi, kita bisa menggunakan Zoom Meeting-nya seperti ini. Ya, kemudian. Nah, ini dia. Sudah ada tampilan seperti ini. Jadi, background-nya kita bisa ubah seperti ini. Nah, contohnya saya buat virtual background saya untuk acara kali ini. Nah, sudah. Sudah berganti kan, Bapak-Ibu, semua. Nah, background saya kan sudah berubah, kan? Dari yang pertama hingga yang kedua ini. Nah, jadi sudah agak gelap. Sudah ada background-nya. Jadi, yang sebelumnya belum ada background-nya. Seperti ini. Jadi, kita tinggal merubah-ubah background-nya, Bapak-Ibu, di virtual background. Nah, ini sudah tampilan saya kan berbeda. Ini background yang di belakang tergantung nanti pencahayaannya. Tergantung pencahayaannya. Ini bisa kita setting di sini. Virtual background-nya. Bapak-Ibu, semua. Juga berbeda kan, Bapak-Ibu, semua. Kemudian, kita lanjut. Ini tadi ya, mengubah background video. Video setting di virtual background-nya. Kemudian tambahkan add image. Nah, ini. Jadi, kalau ketika sudah ditambahkan image, seperti ini kan sudah berubah. Sudah mulai. Nah, ini untuk virtual background-nya. Untuk kegiatan acara. Kita bisa ganti-ganti background yang kita inginkan. Nah, ini sudah berubah. Kemudian, kita bisa ganti lagi background yang saya inginkan. Nah, ini. Tinggal add image saja. Saya cari background misalnya. Nah, ini. Nah, ini juga saya sudah berubah ya. Jadi, tergantung dari video pembelajaran Bapak-Ibu yang bisa diganti virtual background-nya. Nah, kemudian kita lanjut ke. Nah, ini. Ini sudah berubah. Buat aja. Bagi yang kurang pasang, bisa menghubungi nomor WA. Nomor apa aja, Buat? Kemudian untuk share screen. Ini seperti ini materi share screen. Jadi, Bapak-Ibu bisa share screen di tampilan desktop. Jadi, bisa di sini. Menampilkan presentasi yang kita tampilkan baik video, Word, PowerPoint, Excel, video, atau dokumen. Jika membutuhkan tampilan screen, bisa lupa ini. Nih, saya sekarang sudah berubah ya. Share screen screen saya. Ini kan berbeda lagi kan, Bapak-Ibu? Tinggal new screen. Ganti yang ini. Ini sudah berubah. Tinggal menggunakan share screen. Apapun dokumen yang kita tampilkan di desktop, ini bisa dirubah. Kemudian, lakukan yang namanya record ya. Nah, ini record video. Jadi, nanti di record video ini, kita bisa tampilkan record video ini. Jadi, semua rekaman video itu nanti disimpan di visi kita, di dokumen. Nanti di download, Anda lihat. Nah, seperti ini. Sebagian download dokumen. Tinggal melihat hasil yang ada di zoom. kemudian di convert ya. Kemudian di convert. Ini masih tampilan. Kita bisa lihat tampilannya masih zoom. Kemudian ini sudah di convert. Kemudian setelah di convert, bentuknya sudah MP4. Jadi, kalau kita membukanya, menggunakan MP4. Kita video media player. Kemudian klik kode dan setelah media player klik. Jadi, buka di sini. Kemudian di open with. Nah, seperti ini. Oke, terima kasih. Sampai untuk pembuatan video. Saya kembalikan ke moderator. Tiga. Jika ada pertanyaan, sampai di sini dulu. terima kasih. Terima kasih. Bapak-bapak, Isang Padikuri. Maka, untuk kita buka sesi diskusi kepada anda-tapak yang ingin bertanya mengenai tentang zoom meeting. link kami silakan boleh langsung ketik di chat ataupun raise hand ya Bapak Ibu, yang di tombol zoomnya itu. Selamat Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bu, yang mau saya tanyakan Bu, ketika saya ingin aplikasi, jadi top saya itu win, tapi ketika saya share, seperti Bapak Ibu, itu solusinya gimana kira-kira ya Bu? Terima kasih. Sudah cukup jelas ya Bu? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Iya, Pak. Jelas suaranya, Pak. Pak, serul ukurannya, Pak. Dengar ya, Pak. Ini baru jelas suaranya. Mantap. Harus bisa katkan ke muka, Pak, ya. Baru bisa. Oh, laptop. Pak, Pak. Di sini, Pak. Pak, Pak. Pak, Pak. hai 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 aplikasi yang sudah disediakan enggak saya kemarin tuh itu kita dari Zoom.us itu kemarin lupa yang saya apakah 30 atau bit karena kemarin dia cuman download karena dia terpengaruh di koneksi memang Pak Oh gitu ya ya memang mungkin koneksi agak ya agak lemah lah seperti ini apa ya e Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Roni. Langsung saja tadi Pak Airul ya, yang sudah membahasnya, kita masuk. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. 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 berbentuk PowerPoint Excel ini contohnya saya menampilkan di PowerPoint saya disini pun bisa kalau ke ini desktop tampilannya tadi ini kalau saya di desktop saya berarti tampilannya disini nanti jadi kalau nanti tampilannya berbentuk slide tampilan disini slide jadi apapun yang kita buka di desktop itu bisa kita di screen nah ini untuk jaringan saya membuka dia akan Google dia akan Google Drive dia akan tampil di Google Drive disini kalau kita screen ke tampilan yang lain ini desktop saya bisa lihat apa yang mau kita tampilkan contohnya seperti ini jadi kalau masalah efektivitasnya jaringan sangat mendukung untuk yang namanya Zoom meeting saya kembalikan ke moderator untuk ada pertanyaan lagi oke terima kasih kepada Bapak Isam Parinduri kita buka lagi sesi diskusinya jika ada yang ingin bantanya Bapak Ibu terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Ambil misalnya saya di Budi Darma. Mencari screen-nya kita tinggal lihat. Berbentuk video, berbentuk background. Ini contohnya saya berbentuk gambar. Jadi tinggal new screen saja Pak. New screen. Pilih tampilan dari basic, basic dasar kita apa. Kemudian kalau untuk menampilkan yang tadi, kita set screen. Kemudian kalau untuk tampilan misalnya powerpoint, apa namanya? Agrobar header. Contohnya ini. PDF. Ini tinggal kita klik saja. Jadi tinggal new screen saja Pak. Jadi ini layar desktop saya nih. Layar desktop saya. Kita bisa lihat di sini. Ini saya menampilkan dari punya saya. Yang tadi. Ini desktop saya. Kemudian kalau langsung ke ini. Ini ke yang tadi. Ketika kita menggunakan zoom. Zoom meeting. Kita tinggal setting yang tadi ya. Nah ini. Kita tinggal buka aja. Yang tadi seperti tadi. Kita mau join atau ini yang tadi. Untuk pendaftaran ya. Nah kita lihat di sini. Ini gratis. Kemudian kalau yang untuk Dokumen ya. Kalau kita buka dokumen. Kita bisa ini. Kita bisa ini materi. Perkulian. Di word. Kita ini di word. Nah ini. Kita di share aja. Kita bisa new screen. Nah ini. Ini bentuk tampilan wordnya. Oke bisa. Diikuti Bapak Ibu semua. Materinya nanti saya sampaikan ke moderator untuk dibagikan. Ini materinya. Sudah. Lanjut. Lanjut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, dengar Pak-Pak-Ibu. Ini langsung ke speed. Ini saya buka di kiri ketikan tadi jump. Ini kita langsung ya, Pak. Jump meeting tadi. Kita bisa. Kita bisa membuat skedule ya. Saya ini. Nah ini, skedule meeting. Bisa Pak-Ibu ini ya, profil saya. Jadi profil ini bisa kita buat. Nah di sini. Ini buka saya, yang tadi untuk acara webinar kolaborasi. Kemudian kalau kita ingin membuat skedule meeting kita, acara seperti ini. Tinggal diklikkan meeting. Nah ditambahkan dengan skedule new meeting. Skedule new meeting. Sampai di sini. Kita masukkan start time-nya kapan. Kofiknya apa. Nah contohnya, kita bisa masukkan di rata ini. Nah ini tampilan skedule meetingnya nanti. Kita bisa lihat untuk datanya. Nah ini. Contohnya topiknya saya buat pembelajaran ya. Pembelajaran mata kuliah. Atau guru ya. Mata pelajaran. Kemudian pelajaran yang matematika. Kemudian apa deskripsi dari tampilan topik kita pembelajaran ini. Misalnya perhitungan. Yang perhitungan integral. Kemudian kita bisa lihat di sini skedule ya. Nantinya kapan acara Zoom atau pembelajaran ini kita bisa linkkan. Contohnya kayak tadi hari ini kita linkkan tanggal 15 bulan 7 2020 jam berapa? Kita bisa setting. Jam 10, jam 11 atau jam 12. Nah di sini. Ini tapi dilihat pengaturan jamnya. Kalau dia PM untuk malam sampai pagi. Kalau AM dari jam 10 dari pagi sampai jam 12. Jam 12 siang. Jadi jam 12 siang ke malam itu pakai. Nah ini kita pakai AM. Kemudian durasi Zoom meeting itu berapa jam. Ini pakai berapa jam, berapa menitnya. Nah ini. Kemudian di setting. Ini tergantung wilayah kita. Ya Jakarta. Atau di luar atau di Bangkok. Ini banyak tampilannya. Nah kita ini kali pilih tampilan saya Jakarta. Karena Indonesia. Kemudian meeting ID-nya. Ini sudah terlihat ya. Ini bisa kita bagikan nanti ke siswa kita. Dengan men-join ini. Kemudian kita buat generate automatically aja. Artinya otomatis bisa di download oleh peserta. Kemudian ini passwordnya. Kemudian di sini enable. Enable join before host atau mode participant. Langsung tinggal save aja. Setelah di save. Kita lihat di schedule kita tadi. Pernyata di schedule meeting itu sudah ada. Kita bisa lihat di sini. Di schedule meeting. Oke Bapak Ibu. Bisa disiapkan. Jadi kita tinggal membagikannya. Di copy link. Nah contohnya saya buka. Di sini. Tinggal membagikan. Tinggal enter. Di sini terlihat. Di meeting ya. Nah jadi kalau bisa kita lihat di tampilan di sini. Tinggal Bapak Ibu bisa mengklik membagikannya. Baik via WA maupun email maupun media-media lain. Telegram, Instagram, dan lain-lain. Di sini bisa di klik. Acaranya apa. Ini tentu tampilannya. Oke bisa diikuti Bapak Ibu semuanya. Lanjut kita ke materi yang kedua. Sesi kedua. Mengenai yang namanya. Yang disebut dengan. Google. Yang kita buat namanya Google Form ya. Kita buat. Certifikat. Jadi Bapak Ibu nanti. Bisa. Mendapatkan certifikat. Ketika Bapak Ibu. Klik ya. Mengklik. Formulir. Formulir kehadiran. Nanti akan dibagikan oleh. Manitia. Langsung dapat. Ya. Langsung dapat nanti. Certifikatnya. Jadi kalau. Secara online kita bisa buat. Kita buka dengan. Mengklik yang namanya Google Drive. Ya. Kita klik aja Google Drive. That. Terima kasih.